Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ibu lihat semuanya semangat sekali pada pagi hari ini Seperti biasa, ibu mau kalian menyiapkan buku dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan pelajaran ibu saja Untuk yang tidak berkaitan, ibu mau disisihkan dulu ya Supaya bisa fokus belajarnya dan dapat menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini Baik ibu, oke, sebelum belajar kita akan berdoa Dan ibu mau Nurul Arnisa yang memimpin doanya Bismillahirrahmanirrahim Bahwa di Islam Medina Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rasulullah Rabbi Jidini, Irma, Warjuk, Nifah, Mawa, Amalan, Sohliya Amin Amin Sekarang, ibu akan mengecek kehadiran hari ini Dan di jauh hari Hadir, bu Nurul Huda Hadir, bu Nurul Anissa Hadir, bu Bismillah Anggara Belum hadir dia, bu Kenapa belum hadir? Apa kendalanya? Tidak ada kabarnya, bu Oke, baiklah Pada pertemuan sebelumnya Kita membahas tentang bangun ruang sisi datar Yaitu kubus dan balok Untuk mengingatkan kembali Siapa yang masih ingat apa rumus luas permukaan dan volume kubus? Saya, bu Guru Buda Rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S kuadrat Dan rumus volume kubus yaitu S kubik, bu Ya, benar sekali Nurul Huda Nah, kalau contoh benda dalam kehidupan sehari-hari Yang berbentuk balok Ada yang ingat? Saya, bu Nurul Anissa Contohnya yaitu penghapus Lemari Karbus Dan masih banyak yang lainnya, bu Ya, benar sekali Masih banyak lagi yang lainnya Benda-benda yang berbentuk balok Terima kasih murid-murid ibu yang sudah menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan Ibu anggap kalian sudah paham tentang materi sebelumnya Nah, pada pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar yaitu prisma dan limas Apakah murid-murid ibu ada yang tahu apa contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk prisma dan limas? Saya, bu Dan di Johari Dari yang saya bisa Baca dari sumber Dari sumber internet Contohnya prisma Yaitu tenda perkemahan Contohnya intimas yaitu piramida yang ada di peser, bu Ya, benar sekali Jadi, jika kalian ingin mengetahui ukuran tenda perkemahan yang baik Saat kalian ingin berkemah, kalian bisa mengaitkan rumus luas permukaan dan volume prisma Begitu juga jika kalian pergi ke mesin Melihat piramida dan kalian ingin mengetahui ukuran piramida itu berapa Kalian bisa mengaitkan rumus luas permukaan dan volume limas Oke, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan hari ini adalah Dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar ini Diharapkan siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapatnya Menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, bekerja sama, tekun, teliti, bekerja keras, memiliki rasa ingin tahu dan peduli Serta, ibu harapan juga untuk kalian dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar prisma dan limas Dan dapat menyelesaikan masalah konteksual yang berkaitan dengan luas permukaan prisma dan limas dalam kehidupan sehari-hari Oke, sebelum memulai pelajaran Ada sedikit motivasi dari seorang filsuf yaitu Aristoteles Dia mengatakan pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis Nah, maksudnya itu kita dalam menentuk ilmu memang bukan hal yang mudah, penuh dengan tantangan dan kepahitan Namun hasil yang akan kita dapatkan dari ilmu itu adalah kebahagiaan yang akan diperoleh di masa depan Jadi anak-anak ibu sekalian tetap semangat menentuk ilmu ya demi kebahagiaan kalian di masa depan Biar tambah semangat Kalau ibu bilang sukses masa depan, kalian bilang sukses, sukses, sukses Sambil dikepalkan tangannya ya Oke, kita mulai Sukses di masa depan Oke, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi prisma dan limas melalui share screen dalam bentuk PPT Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, nak? Sudah? Sudah, ibu Oke Bangun ruang sisi datar Prisma dan limas Untuk yang pertama, prisma Prisma merupakan bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen berbentuk segi N Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk diantaranya merupakan persegi, persegi panjang atau jajar genjang Dilihat dari bentuk alas, prisma terbagi menjadi prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya Berikut ini adalah gambar dari prisma Sedikit informasi, balok juga dapat dikatakan prisma segi 4, sehingga luas permukaan prisma bisa didapat dari luas permukaan balok Alas kali tinggi, sehingga luas prisma secara umum adalah luas sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi Selanjutnya tentang limas Limas adalah bangun yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan N buah bidang berbentuk segi 3 yang bertemu pada suatu puncak Limas dinamakan berdasarkan jenis alasnya, misalnya limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan lain-lain Berikut adalah gambar limas Dan rumus untuk luas permukaan limas yaitu luas alas tambah luas selimut limas Luas selimut limas itu yaitu rumusnya jumlah sisi alas kali luas segi 3 Atau N kali setengah kali A kali T Nah, karena materi sudah ibu jelaskan Apakah ada pertanyaan nak? Masih ada yang belum dipahami? Saya ibu ingin bertanya, nama saya Nurul Anissa Bagaimana cara memecahkan masalah tentang persoalan luas permukaan prisma dan limas ibu? Pertanyaan yang bagus nak? Baiklah, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan Nurul Anissa Ibu mau kalian membaca dan memahami sendiri buku ajar kita Halaman 101 yaitu contoh 4.4 dan contoh 4.5 Selanjutnya halaman 105 yaitu masalah 4.3 beserta alternatif pemecahan masalahnya Setelah membaca dan memahaminya Ibu mau kalian merangkumnya dan menjadikan informasi tambahan yang kalian peroleh Ibu kasih waktu 10 menit untuk merangkumnya Ibu Sudah selesai nak? Sudah bu Oke, kita lanjut Sebelumnya ibu sudah meminta sekretaris untuk membagikan kelompoknya Jadi kalian sudah tahu masing-masing kelompoknya ya Nah, sekarang kalian buka buku halaman 102 dan 107 Di kelompok yang sudah dibagikan masing-masing kelompok Membahas tentang Ayo kita menalar, ayo kita selidiki, ayo kita berbagi di halaman 102 Dan, ayo kita menggali informasi, ayo kita menalar, ayo kita berbagi di halaman 107 Ibu beri waktu 30 menit ya untuk kalian membahasnya secara berkelompok melalui grup WhatsApp sesuai kelompok kalian Oke anak-anak Baik ibu Waktunya sudah 30 menit Ibu yakin karena terlalu banyak jadi belum pada selesaikan yang halaman 107 Untuk itu, presentasi pertama hanya akan mempresentasikan hasil diskusi yang halaman 102 saja Ibu akan mengundi secara acak kelompok siapa yang akan maju Oke, pilih kelompok 3 Untuk kelompok 3, ibu persilahkan perwakilan kelompok agar mempresentasikan hasil diskusinya Baik ibu, terima kasih Saya dan di jauh hari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Nah, itu saja dari kelompok kami Setiaan dan terima kasih Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 Yeay, tangan Untuk kelompok 3, terima kasih sudah memberikan hasil diskusi yang bagus Untuk jawaban tadi sudah benar dan tepat ya nak Untuk kelompok lain, ada pendapat yang berbeda dari kelompok? Tidak ada ibu, sama ibu Tidak ada Oke, baik Berarti semua benar Nah, selanjutnya Kelompok berapa yang sudah selesai halaman 107? Kelompok kami ibu, kelompok 1 Oke, mantap Ibu persilahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya halaman 107 Oke, bagus Berikan tepuk tangan yang meriah sekali untuk kelompok 1 Hasil jawaban dari diskusi kelompok 1 sudah sangat bagus Sedikit kekeliruan yang ibu lihat tadi Yaitu operasi perkalian Untuk luas alas bangunnya yang berbentuk jajar genjang Jawaban kelompok 1 280 cm2 Yang seharusnya 260 cm2 Baik, murid-murid ibu sekalian Telah selesai materi kita hari ini Mengenai bangun ruang sisi datar Frisma dan Limas Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu Nurul Anissa Kesimpulan materi hari ini yaitu Frisma merupakan Bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas Yang sejajar dan kongruen berbentuk segi N Sisi-sisi tegak dalam Frisma memiliki beberapa bentuk Di antaranya merupakan Persegi, persegi panjang atau jajar genjang Limas adalah bangun yang dibatasi oleh sebuah segi N Sebagai alas dan N Buah bidang berbentuk segi 3 yang bertemu pada suatu punca Limas dinamakan berdasarkan jenis alasnya Misalnya 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6, dan lain-lain Rumus permukaan Prisma yaitu 2 kali alas ditambah keliling kali tinggi Prisma Sedangkan rumus selimut limasnya yaitu Jumlah sisi alas sekali luas segi 3 Terima kasih nak sudah menyimpulkan materi hari ini Ibu yakin yang lain juga sudah memahaminya Sama seperti Nurul Amisa Hari ini kelompok yang maju akan mendapatkan Nilai tambahan dari ibu Dan untuk catatan hasil diskusi tadi Masing-masing kelompok Mengumpulkan ke ibu agar ibu beri parah Dan ibu akan memberikan tugas masing-masing kepada kalian Yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya Dan untuk pertemuan selanjutnya Kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung Ibu harap kalian mempelajarinya di rumah ya Untuk tugasnya yaitu di buku ajar Halaman 103 latihan 4.2 nomor 1 dan 2 Halaman 108 latihan 4.3 nomor 3 saja Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini Dengan keberkahan Mari kita membaca surah Al-Asr bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Wallah Innal insana lafihus Illalladzina amanu Wa amilu salihati Watawasaw bilham Watawasaw bilham Terima kasih kepada murid-murid ibu Ibu mohon maaf jika ada kesalahan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton